Jadi, untuk kalian tinggal tunggu dengar aja siapa lawannya, oke? Karena biasa terlatih untuk menyembunyikan sesatu dengan kekuatan ancaman dan uang. Siapapun di negara ini, baik itu orangnya atau yang namanya akun, kalau ada orang menyentil mereka, itu ada musuh beratnya harus dimusnahkan. Iya kan? Iya kan? Jadi, dari nada-nada pembicaraan aja, kalau nurani saya berkata, kalian sudah terbiasa dihajarkan dengan hamburkan uang untuk membayar orang-orang. Tapi tidak dengan saya. Saya, semoga aja Allah menunjukkan titik terang ini, dari nada-nada manusia-manusia, selalu punya ancaman keras dari ucapannya meskipun berlagak santun. Ini berbahaya buat saya. Berbahaya bagi saya ya. Kenapa? Karena mereka sering dicikoki, sudah kebiasaan mencicipi uang-uang yang digunakan mereka itu untuk menghabiskan banyak orang. Menenggelamkan banyak orang. Jadi inilah, kalau dulu Bapak Bung Karno bilang, lebih susah melawan penjajah di negara kita, daripada penjajah Belanda dan Jepang. Itu kata Bapak. Terus, ini nyata-nyata. Karena apa? Kami sulit sekali melawan orang-orang yang kebal hukum, yang terbiasa bermain uang. Agar memusnahkan orang-orang di Indonesia ini yang berkata benar. Apalagi mengangkat kejujuran. Selalu dihadapi dengan intimidasi. Sebuah ancaman. Apa yang dipermainkan? Makanya saya bilang, kalian bukan berpancasila dengan sila yang pertama berketuhanan yang Maha Esa. Bukan. Keuangan yang Maha Kuasa. Ya kan? Kekuasaan kalian, merenggut banyak orang, atas dasar uang. Salam. Salam.